Menggunakan baju pendekar khas berwarna merah, dilengkapi caping kepala, dan topeng wajah inilah ciri khas yang digunakan Jumaidi, seorang warga Pontianak dalam menjual kelapa muda. Konsep ini bukan sembarang dilakukan Jumaidi. Mantan atlet silat ini sengaja membuat konsep pendekar kelapa muda untuk membuat ciri khas dan karakter unik agar mudah diingat dan dapat menarik konsumen. Konsep ini konsisten dilakukan Jumaidi sejak tahun 2018 lalu dan sukses membesarkan usahanya. Bahkan saat ini, Jumaidi telah membuka beberapa cabang serta mengeluarkan berbagai jenis varian produk dari buah kelapa muda. Mulai dari kelapa berpita yang membedakan isi dalam kelapa, kelapa bakar dengan rempah, jus kelapa muda, hingga kelapa bola salju. Selain itu, masih 10 varian produk kelapa muda lain yang masih dirahasiakan dan belum diluncurkan Jumaidi. Ya, jadi fokus memang kelapa muda. Jadi bagaimana kita memberikan suatu inovasi terbaru, yaitu buah kelapa muda. Maka disebut pendekar kelapa muda seseorang yang ahli dan tahu soal kelapa yang masih muda. Dan di dalamnya itu ada kriteria. Di galeri pendekar kelapa muda di sini bermacam varian. Di sini ada, kita sebut kentang-kentang dari kastik, seperti jadi kelapa. Terus ada jus kelapa. Terus ada kelapa muda bola salju, seperti yang ada di Thailand. Bagaimana teknik mengeluarkan kelapa bulat-bulat tanpa pecah, tanpa tumpah. Terus keduanya itu, ada ketiganya itu kita ada produk kelapa muda bakar. Itu kelapa muda bakar sangat best seller sekali di galeri pendekar kelapa muda. Itu larinya ke minuman herbal. Harga perbuah kelapa muda original segar dijual seharga 7.000 rupiah. Sementara kelapa bola salju dijual seharga 20.000 rupiah. Harga tertinggi untuk kelapa muda bakar dengan rempah dijual seharga 45.000 rupiah. Berkat ketekunan dan promosi dengan aksi ala pendekar kelapa ini, usaha berjualan kelapa muda Jumaidi juga telah mengantongi berbagai izin usaha, termasuk BPOM serta sertifikat halal. Di hari biasa, dari tiga cabang usahanya, perhari Jumaidi mampu menjual lebih dari 100 buah kelapa. Sementara di bulan puasa ini, Jumaidi mampu menjual 200 hingga 400 buah kelapa muda. Anugrah Kompas TV, Fontianak, Kalimantan Barat